selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi jelas disini menikah adalah berkah anak adalah rahmat memuliakan anak adalah ibadah oh iya jadi dengan kata lain kalau kita kepingin mendapatkan salah satu berkah dari Allah SWT maka menikahlah kalau sudah menikah punya anak maka memuliakanlah anak-anak kenapa? karena anak-anak adalah rahmat dari Allah SWT tentu cara memuliakan anak itu adalah sesuai dengan tuturan nasyarakat Islam tidak menyimpang contoh kalau mendidik anak ajaran Islam itu memuliakan anak tapi kalau kita didik anak kita dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu menghinakan anak kira-kira itu jangan dibalik-balik ya misalnya ada seseorang yang mohon maaf misalnya mengajari mohon maaf mengajari ilmu copet kepada anaknya itu memuliakan anak? tidak seperti itu dalam memuliakan anak pun harus sesuai dengan tuntunan tuntunan agamai agamanya tidak sesuai dengan persepsi ilmu kita masing-masing mentang-mentang kita dulu waktu muda misalnya suka mabok anak kita diajarin mabok tidak mentang-mentang misalnya kita suka ngerokok anak kita diajarin ngerokok tidak itu bukan bagian dari memuliakan justru sebaliknya menjerumuskan anak sendiri saya ulang lagi menikah adalah keberkahan anak ada rahmat oleh karena itu muliakanlah anak-anak kalian karena memuliakan anak-anak sebagian dari ibadah termasuk misalnya mencukupi kebutuhan anak-anak ya umumnya saja umumnya anak-anak seperti apa kira-kira begitu asal tidak menyimpang dari ajaran Islam kita lanjutkan hadis yang kedua nikah adalah sunnahku kata Rasul maka barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka dia bukan dari matku ini begini tentu kalau orang yang sudah nikah tidak usah dibahas jadi nikah adalah sunnah Rasul tidak menikah itu terbagi menjadi dua tidak menikah karena benci pernikahan nah ini yang oleh Rasul dikatakan bukan umat Rasul tetapi kalau tidak menikah karena sebab-sebab lain sebab-sebab yang dibenarkan cara maka tidak masuk hadis ini jadi yang diancam oleh hadis ini tidak menjadi golongan Rasul kalau tidak menikah itu adalah orang-orang yang menikah karena benci pernikahan misalnya dia hidup di lingkungan germok di lingkungan prostitusi sehingga tidak mau menikah enakan jadi gundik misalnya atau enakan jadi WTS misalnya kemudian tidak mau nikah nah itu kemudian dia benci nikah nah itu yang tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umat bilau tetapi kalau karena nikah belum dapat jodoh maksudnya sudah cari ke sana kemari belum ditemukan jodoh nah itu beda lagi tetap punya kemuliaan meskipun dia belum menikah kita lanjutkan hadis yang ketiga orang wanita yang merdeka itu akan menjadi kebaikan suatu rumah maslah dan sebaiknya hamba sahaya itu akan menjadi kerusakan suatu rumah dengan kata lain kalau kita mau menikah ini kan konteknya zaman dulu masih ada hamba sahaya budak menikahlah dengan wanita yang merdeka jangan menikah dengan budak kenapa karena kalau menikah dengan wanita merdeka itu potensi untuk membangun rumah tanah yang baik lebih besar dibandingkan dengan kalau menikah kepada amat tentu ini hanya kaedah umum yang khusus ada lagi secara umum kita lanjutkan hadis yang keempat ibarang siapa yang kepengen bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan maka menikahlah dengan wanita wanita yang merdeka maksudnya jangan menikah dengan hamba sahaya apalagi menikah dengan para gundik misalnya enggak kira-kira begitu jadi nikahnya dengan wanita merdeka resmi ya sepertinya dilakukan kebanyakan orang kira-kira begitu itu kalau kita kepengen bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan artinya menikahi wanita yang merdeka itu berpotensi lebih banyak potensinya mensucikan batin kita daripada menikah dengan wanita yang tidak berdeka tentu ini lagi-lagi hadis masih umum selanjutnya hadis yang nomor lima il tamisur rizqo bin nikah salirah rizki dengan cara menikah maksudnya iya kalau kita ingin punya kehidupan yang lebih baik salah satu caranya adalah menikah ini sudah fakta ketika seseorang membuja tidak punya rumah tidak punya pekerjaan tetap tapi ketika dia sudah menikah entah bagaimana caranya punya rumah punya penghasilan tetap punya harga diri dan lain-lain dan lain-lain itu dengan kata lain salah satu rizki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah pernikahan kalau dia belum menikah berarti dia belum menerima rizki pernikah dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu cari rizki tersebut dengan cara menikah il tamisur rizqo bin nikahi kemudian juga banyak dari yang lainnya yang menjelaskan kalau kita menikah kemudian ada rizki yang tidak disangka-sangka yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada rumah tangga tersebut kita lanjutkan hadis yang ke-6 jadi barang siapa yang menikah maka dia benar-benar telah diberi setengah ibadah jadi kenapa itu dan nanti juga banyak dari yang menjelaskan bahwa ibadahnya orang yang menikah itu lebih bagus dibandingkan dengan ibadah orang yang tidak menikah tentu kalau yang se-level nah apalagi kalau dengan pemahaman begini kalau ibadah itu ada dua ada ibadah di dalam pernikahan dan ada ibadah di luar pernikahan nah ketika seseorang menikah otomatis kan dia sudah menjalankan 50% ibadah dalam pernikahan tinggal 50% tetapi kalau orang-orang yang belum menikah berarti ini belum mendapatkan ibadah yang 50% dalam pernikahan itu jadi sempurna agama itu begitu kan sebelum menikah kita itu menjalankan ibadah-ibadah di luar pernikahan berarti 50% nah ketika kita menikah kita dapat lagi 50% jadi kan 100 sekiranya kita lanjutkan orang-orang terbaik diantara kalian ada orang-orang yang membucang melacang tetapi lagi-lagi itu melacang karena benci menikah karena faktanya banyak orang-orang yang melacang tapi dia mendiritan sudah kepengen nikah tapi belum dapat jodoh nah disini itu konteknya itu lajang-lajang yang buruk itu lajang-lajang yang tadi itu yang benci terhadap sunnah rosul yang benci terhadap pernikahan lajang disini tentunya ada laki-laki ada lajang perempuan misalnya ada duda janda bujang perawan gadis bukan perawan atau bujang bukan berjaka akhir-akhir itu jadi kalau kita membucang kalau kita melacang karena benci sunnah rosul dalam hal nikah maka itu menjadi orang terburuk diantara kita tetapi kalau karena alasan lain maka lain ceritanya kita lanjutkan hadis nomor delapan sejelek-jelek kalian itu adalah orang-orang yang melacang begitu pun mait-mait yang terendah ada mait-mait yang meninggal dalam keadaan lajang jadi ceritanya begini kalau ada orang baik ada orang buruk siapa orang paling buruk orang paling buruk ada orang yang melacang yang gak nikah dalam konteks benci sunnah tadi itu kalau begitu kalau ada orang hidup ada orang mati siapa orang mati itu ada orang yang baik ada orang yang buruk nah orang mati yang paling buruk itu adalah orang mati yang meninggal dalam keadaan lajang 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 gimana karena benci sunnah-sulih ini ini makna umumnya makna khususnya nanti jadi dengan kata lain kalau anda pengen hidup tidak berstatus orang paling buruk ya menikahlah begitu pun kalau anda nanti pengen meninggal tidak dengan status mait paling buruk maka menikahlah kira-kira begitu itu makna umumnya kita lanjutkan orang-orang terburuk diantara kalian adalah orang-orang yang melajang kita lanjutkan dua rekangat dari orang yang berkeluarga itu lebih bagus daripada 70 rekangat dari orang yang tidak berkeluarga tentu syarat dan ketentuan berlaku kira-kira begitu kalau yang sholatnya dua rekangat itu orang-orang biasa saja sudah menikah tetapi yang belum yang belum menikah justru waluyuh tentu beda ceritanya dengan kata lain ini merupakan istilahnya iming-iming penyemangat kalau kita kepengen punya pahala yang banyak dalam ibadah sholat maka mendekat selanjutnya hadis nomor 10 apa yang kamu berikan kepada istrimu itu dihitung-hitung sebagai sedekah jadi terkadang sedekah tidak terasa niat atau tidak niat kalau kita kasih nafkah kepada anak istri diperhitungkan sebagai sedekah terpaksa atau tidak terpaksa ketika kita memberi nafkah untuk anak istri dihitung sebagai sedekah nah sedekah seperti ini tidak bisa diperoleh oleh orang-orang yang belum punya istri belum menikah nah kalau sepadanya mungkin bisa tapi kalau yang persis tidak akan bisa ya itulah 10 hadis tentang keutamaan menikah akhirnya kesimpulannya bagi yang belum menikah menikahlah menunggu apa lagi kalau yang sudah menikah pertahankan pernikahan dengan baik dan kira-kira begitu ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah selamat menikah